Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauh ganda lima lapataka Dan diri beri rezeki yang berkah dan melempah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ini ku garda asma'ul husna Ya nabu walillahil asma'ul husna nabu fata'u hulia Nah Allah garda asma Mesti tumus, mesti tembus dengan makhluk Ini rupanya Allah nak garda sifat Tapi garda asma, garda status Ini ku mesti tembus dengan makhluk Gila-gila Tentu saja sahabat, tentu saja Misalnya orang utang-tentu saja Bu Juni cerewet, anak-anak tidak nunggu Utang jatuh tempuh, awal-awal kabe Tapi Allah, makhluk itu sifatnya Allah Wa anna huwa adhaka Allah yang menginginkan saya Sehingga orang bulatnya Paya apa, apa yang tubir masalah Ya tetap bisa Mereka Allah nak disifat Pasti asarnya ini di makhluknya Termasuk sifatnya Allah yang menginginkan Menginginkan saya Itu pengheran Jadi orang yang dipenjara Demi partai PKI Ini penjara yang gue bangga Heroik Enggak gue ngomong Sini menjoba-joba orang cemen Waduh, rawani berjuang demi ideologi Ideologi Oh, orang Islam garis keras Ya buah, enggak dengan segala resiko Dipenjara, buah enggak Sangguh, orang gue ingin ini Islam cemen Tapi yang Islam kayak gue Yang rawani dipenjara Rawani resiko Ya buah, ya buah Islam cemen ingin ini Sangguh, malah Terus digatuh Sangguh, ya buah Itu bener dia Enggak, enggak Enggak berjuang Tapi apapun Itu orangnya Kecuali jadi wujud Jadi objek sifatnya Kalau Allah Sifatnya Adhaka Yang menginginkan Itu Mesti asarnya ya Yang menginginkan makhluknya Kalau apa masalah orang Itu tetap bisa Waliannya Kalau apa presiden Kalau apa orang paling kuat Nangis Jadi Biksa Nangis Yang presiden Yang itu Kususus Tapi tidak ada anak ibu bati Itu kengilan Padahal dia ini presiden Bapak Mantan anak presiden Tidak ada anak-anak presiden Kengilan Sehingga anak presiden Jadi presiden Tapi ngerti Tani 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 Sifatnya Allah Mesti Tani 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 Hai mana pulau pijengan orang arah sama takwara itu kayak gulung ini sudah pinterku termasuk kawai dewee gulung nasib dewee wong nasib dewee sesuai rupus terusan stres nih tapi sementing mati jahe sana dia sudah bisa mengedrogi lemokno sifat-sifatnya akhir-akhir karangannya yang dikaren mengatakan ilahi kefaas taizu wa antal mudil wa kefaas tazilu wa antal moes kula tentunya semuanya biar bakal kula tentunya mulia mungkin dengan nifati dhati jalan al-mutil udhat yang menghinakan pasti kita ini pernah Hai korah ini bagi calonan presiden Wino suaranya wong amin wong yang perapatan reman itu podo bahkan suaranya uang yang kok apa ditembak berkorong narkoba itu sama gaga inti pas pilihan presiden ulama top sampai orang sinarapidana kasus korupsi wong nyurung ngayap itu suaranya podo kualitas suaranya sama anda sama waduhinan ini ngebaknya Hai Allah tidak ngerasa anak ini ya Allah bagaimana saya merasa mulia wa antal mudilu jenis yang menghinakan maknanya semua orang pasti rasanya ini kuenang wajita sahup kita jangan gitu makhluk bareng kata terongde rasa turunan faham ya itu aja makhluk ya Bapak kewananya tapi yuk kutu wak makhluknya suaya itu ya suaya itu eh faham kucari profesor dari dokter ahli metodologi anak SMP kamu enggak metodologi ini terapkan ya nanti pakar psikologi nunggu naibu jenis itu rasanya psikiater anak itu stres kadang anak itu orang jelas-jelas itu merah karuban padahal tanpa mau ilmu kalau Allah itu sifatnya mesti tembus di makhluknya mahal atau tidak maksudnya cara ngomong-ngomong semua susul ilahi kayfa astaisu wa antal mudil tapi terus ini wa kayfa astazil wa antal mudil kalau ngerasa ino ya rauleh kesti mau jengan dan semari ngomong kayak rakyat tak muliani bal presiden butuh mantan panggap butuh anggur saya pilpres ini semulia-muliani umat mulia-muliani umat itu apa? pilpres oh mulia diburu di dindi suara kita di dindi diburu tapi anaknya itu buwe ke Beijingan itu bodoh bodoh pas seperti wali kutub, wali abdal pas pilihan itu bodoh mulia-muliani umat tasawwud itu jarang ngomong orang-orang ngomong berkara-kara sombong tidak mereka harus ngidrogi sifatnya Allah itu mesti tembus seperti sifat mu'is seperti sifat mudil seperti sifat adhaka seperti sifat adhaka seperti sifat adhaka sehingga makrifat itu orang yang harus ngidrogi pira-pira sifatnya Allah mulia-muliani umat itu makrifat Allah maknanya harus ngidrogi itu dilatih itu dilatih makanya kami ulama ini kalau balik fatwa itu munti-munti itu kita fatwa dari orang islam itu saya pilih makanya ini berkaji pekih kalau ngaji tasawwud menajak orang pekih orang ngayu oleh jumatan munti-munti itu sholat itu munti-munti itu kalau mau kepeksa itu jari-munti itu itu mah jahat bermasak atau apa atau bermadun tapi aku fatwa seperti itu dibantai kaya-kaya jari-munti itu jari-munti itu cara aku itu malah dosa ketemu orang ngayu kok sakit ini roto-rubah ini ketemu orang ngayu paling banter dosanya itu sahabat orang weda itu konggungak mustafa sahabat aku bangga di sahabat itu bangga tapi nak ketemu orang weda untuk munti itu munti itu rasanya pura nanti mati itu sih ketemu orang ngayu dosa sahabat ketemu orang ngayu dosa malah dosa nanti jadi orang weda munti itu terus dikabari jari-jari mustafa ini munti itu rasanya pura nanti mati tapi nak dikabari jari-jari mustafa katun menirah karuah kira-kira nyepurannya gampang oh gampang sehariannya ayu lalu saya berbicara datang jadi ilmu hakikat ketemu orang ngayu orang ngayu orang ngayu orang ngayu bagi yang harus 6 10 apa pilihannya amulani disebut cara Quran wala beliukum bisyari wal khairi fitna Oh no helek ya coba on ape ketemu umatnya yang lumoh ya coba mari kita ma ketemu umat medit ya coba ngukumi wang medit berjirat selalu ngomong-ngomong ya itu wiritan ini kue ketemu wong sing kalah nasab kadang kekasut ketemu wong gede kadang ngasuk ketemu kecilinnya pelani podotusan khasut jualan nyebelani Hai minta ya kodo ketemu tokoh gede kue mebebek ngato ketemu wong cilik memperbudak pakele asal ije urib wala belukum bisyari wal khairi fitna sebagai naya wajal nabak dokum libadin fitna asal ije urib ketemu lagi ketemu pulau pulau balik matur temputera-putera nih bangun kulau kancaran jaringan itu seneng paling gak terutama habib-habib singkali mula sering kalau kancaran jaringan itu seneng Bip paling gak ada sisi saya kalah jaringan habib itu nikah jinabi jaringan misalnya putra nih bangun putra nih kalau itu kalah itu seneng ngomong soleh tenang kalah itu seneng bergumari tawadu kancaran gue ya seneng ngurau di nasab mari aku sayang jadi api-api ngomong api-api terus kancaran orang gede bintawadu kancaran orang cilik bintara kumul balas pun pengen solamente orang kancaran orang gede bintawadu kambing cilik bintang saya ngomong api aku kancara orang ayu sahabat juga orang enggak nyenyak laku itu jenis itu atau Ibu yang mahasir Christmas terus-terus orang nerekok orang ayu sahabat orang enggak nyak lo orangnya abad soalabah yakin orang yang enggak orang juga orang enggak bintang dan itu orang bujuku baru jadi orang enak lu soal maka ngomong는 orang tetap nginan bersul orang penting orang penting ngomongnya orangnya ngerti bodohnya orang tak ngomongnya orang sama pengirian butuh ngomongnya oh ya Allah musti roh wafah apa sembrono ngerti kuratah tahun kalau sering GRB ngerti pantasin paring ngalim aku ngerti kurang kayak WB itu aku kurang ngomong aku aku sering didolah nih ya iseng lagi latihan orang ngerasa ini gede tak ngamik kisah ini gus keduanya gini gini ngera kecilnya apa ke sutra Mekimu sholat itu ngerti terus tangan-ngerti aku ngerti rasoleh orang gede ada komentarnya orang gede lancaranya sholat itu ngerti walaulah kamu rupanya kita harus punya keberanian kancaran orang gede setidaknya marital hati kalau jeleng dari bapak kalau jadi orang gede pesan ke situ ya siap jadi anak buah misalnya ketemu guru ya siap jadi ketua kayak aku sama Mustafa ini dia nunggu instruksi saya mau nggak mau saya harus ngambil posisi ketua nah orangnya orang belum tenang orang gede tapi kayak ketemu Bani Hashim Bani Muttalib nggak bisa mereka yang a'laminna secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbangan sama kita tapi justru itu bagus ketemuan a'laminna kita bisa tawaduk yang adenaminna yang lebih rendah kita bisa taruh karena Nabi terus ngerti kan ini tegas la'esa minna malam nyarham salgirona wa ya'rif hakka kabirinna sebabkan riwayat wa alam yuakir hakka kabirinna orang umatku nak uang ra'iso mulia'ano sing luweh mulia'o ra'iso sayang sing luci luweh mulia'o imma bin nasab wa yuakir hakka uterani guru wa imma bitakwa maka luweh mulia'o timbang itu karena tak wa imma bil ilmu wa imma muka fikir suwi ini itu di mulia'o itu ya fadhilah fikir suwi itu ya orang ruang kan kuat itu ya wajib di mulia'o ini gua bisa sampaikan mulia'o mulia'o kan sampaikan aku kalau naruh Andri'o waduh soan jenengan soan gua tak larang gua sendiri karena gua itu bimletillah tetap tawaduk kongklo sing suan jenengan enggak kondeng tuh tapi tak larang gua aku ingin murib selamat itu nganggep gabetunya gua coba makanya gua nunggu fatwa peki katanya ngerapati cocok nak sholat itu jari ini sing elek kan oleh berangkat di cari fatwa peki sing ayu cari gua pedulai lu misalnya sholat itu terus wano cakwelek macak terus gue cak alat kepelek macak itu mangelin nganti-manti kan ternyata 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 terus disepura lagi ngomong kaki suatu barangnya ayo semuanya malah bangga tapi pekih aturannya pekih itu ya pekih ilmu ini pekih makanya barangmu pekih diudak ilmu hakikat benerah kalau urutku kabe masalah itu di bapak sayang problemnya kadang kita jadi anak simanjau ke petarung di bapak rasa yang problemnya dia niat mingkat waduh masalahnya kenyayang anak kenyayang banget kok anaknya gak mandiri gak bersayang cita-cita ini mingkat buju yang ngomong sayang banget ngelamat kadang hampi ibumu kurang lo kesayang buju gak bersayang menantangmu lah ya ya banget mingkat siap sabar tapi menuntut tapi sementing sempurna tapi rapati tapi tapi rapati kalau mengurut tapi sepurna sih pasti tidak pas yang semestinya mengenai ngaji jadi yang dharani ma'rifat itu ngidroki di sifatnya orang tua itu bukan? bujoknya gak mau itu sampai ngeluhi jadi ibadah nyakit duit bujoknya wanget kadang berhati duit terus pangeran diganti ibadah gak ganti sabar terus pangeran nyatakan bujokmu gak mau dan ibadah tetap ibadah apa maksudnya pangeran ini? jalur sabar apa itu? tak berhati-hati kok goblok ramah-ramah tapi orang tak berhati-hati aku ibadah kan sodakoh ini bujok atau yang pikir itu ibadah jalur sodakoh kadang aku bisa sodakoh pangeran tetap aku pengen ibadah di jalurnya nyabari diamuk nah pas nyabari diamuk aku ratriho jadi pangeran coca kok gobloknya itu jalur ibadah sodakoh ganjaran nyabari ngamuk mulanya misalnya aku keganjaran sehat mikir umatnya anak kancing nabi mikir perjuangan terus aku nyatanya raja mikir mati nabi itu ganjaran apa? lewat lorok dilaraknya kalau mau sehat lorok gunanya lah parah dilaraknya kalau sabar kok raja terus itu jalur robo untuk ganjaran ini udah lorok pas sehat orang untung yang mati nabi pas lorok sambat terus itu apa yang jalur robo? jalur mati jadi pengirahmu kepingin aku ufi kulih hal itu untuk ganjar terus aku ngatur pengirah maksudnya hidup kaya raya mati masuk tersurga me 144 lorok yang mesti di�ati mesti diuji yang istri nabi lho pejuang ini nabi lho sehat yang memutassi iya yang jadi nothin sekali kaliっぱ ngamuk itu bebas penyakit jantung itu orang tahu ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung tapi sifat mematikan sifatnya Allah ya tetap mati sifatnya Allah Allah itu Zat yang memberi kematian, mati lah mati ya mati, sifatnya Allah harus ditembus wahyalan Allah Zat yang ngerti-ngerti ngerti 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 ngerti, sehingga mati juga ngerti biar Allah Tawahya, hal ini saya kira-kira usah kuatir melarat. Allah menyenyakitkan al-rezak. Al-rezak dalam hari ini, aku kira-kira kuatir. orang diwarisan kok nggak nggak mangan? murang-munik murat melarat kok umur yang mumpuk tuh angkat? uang nggak magnet! kok aneh? ya, mesti golek-golek. ya, mesti nuk. itu keajaiban di pengirahan Marisan Radu sahabat marat mulai cili lu nanti ngomongan jadi melalui ngaji jadi melalui khikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu misalnya perintahi pengirahan di ngomong ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifala a'zimu wa antal amir kuali malik ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifala a'zimu wa antal amir gus dikulau kok kondiniak azam duwe niyak melakukan sesuatu bikin kalau guna nih wang antai itu alkohir jenengan yang memaksa saya salah gue lagi latihan sholah aku ragu akal gelong wedok gak bakal kena tipu daya wang wedok gak bakal kena tipu daya ini dunia tapi Allah aku alkohir yang memaksa gue niat api elana pengirahan ngeresan apa apa tuntas tuh gue pas kawin ada komitmen mau keluarga sakinah mawadah kbmc itu ngomong balik itu kbm ini amin wajah ma'abena kumabu kawir amin paling telunggulan tuntas tukaran merupakan Allah alkohir yang memaksa bahwa cara hidupan kita harus tukaran tapi kue kok duwe niyak keluarga sakinah tenangan kok sakit niat putih gusin nanti ujung-ujung kau paksa kalau ngalami tukaran dihujung tersejarahnya hikam wakifala azim tapi kok kulora direncana keluarga sinah beton mungkin wa antal amiru jenengan semerintah no washirohuna bilma'ruh berhubung dengan perintah noklo jadi niyak bilma'ruh jadi niyak tapi naaf buatan bilma'ruh yang bersalahan tadi hikam terakhir-akhir bingung no tapi bingung yang soleh mari wali bingung yang soleh mari wali bingung mau itu marah jadi iblis mau bingung yang rasoleh jadi namamang dari kudraduwa tapi nak bingung yang soleh jadi jadi parkep pengiraan kalau balenimal ya tadi ilahi kefa a'zimu wa antal kohir bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal kohir kau yang memaksa ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih setiap yang di sini kan punya komitmen mau birul waliden mau birul zawjah birul anak birul abna ada enggak yang sesuai rencana gak bisa bergawa antal kohir Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini karena setan bodohnya gampang di Rabu Hanifah setan itu ya goblok orang pintar-pintar bingungku iku nak pas rasolat itu orang ilahi habimu budak kodhila bareng pas sholat kok ilahi lu tak ada kodhila padahal kayak niat pas sholat itu hanya ilahi Allah oleh ini ya hanya bareng pas sholat malah ilahi senggara perhudi aku lagi apa ilahi hukumnya pangeran aku yang dungu imam muzali itu pas sholat ngelih-ngelih kapkhet api ngarang wai taso waradhaman yang makmum adik-adik itu alimu khadid katikus dari imam muzali sekolah daerah dari adik-adik itu mufaroko ketika ditanya sama kakaknya kenapa kamu mufaroko saat tadi melihat kamu penuh dengan daerah ya pas sholat itu mikir api ngarang babak itu itu yang masalah jadi makmum adik-adik makmum kuwe malah gabar buta cakil woh tapi justru itu setan diakali wabu hanifah itu masih ada uang itu nyimpen duwe itu lali di seorang tak ada uang jadi nak nyimpen di pendem dunia nak nyimpen di lali usus saking suwene nyimpen lali taku aku hanifah kulon ku di dunia lali tak simpen di lali tak mudah disusun di saran jadah wabu hanifah lujud iqo hai gue sering sholat sholat tenang sholat tuh amin ilik takut sesuai ilik ilik gua nih bareng ketemu ya aku ngerti nake ilik maka jadah ngomong sholat aku merko ngerti nakung sholat ku dihilim na dunia ni besitan tapi setan tau kebodohan jadi dipancing uang sholat setan ngeleng tau posisinya baru bisa yuk kasih yuk sholat yang normal jadi ulama kelasnya ngakal yuk wabu hanifah wabu hanifah iqo hanifah yuk sholat ulahu karyinan jadi pasah anak karyinan wabu hanifah wabu hanifah wabu hanifah ganda wabu hanifah bumbu hanifah ngantil akrabi ya ngantil ngajinnya ya mumpul ya makanya nyifat mulanya kerasa khawatir yang anak butuhnya anak butuhmu sebabnya nasibnya tetap kadang bisa guyu kadang bisa nangis Sifatnya Allah mesti tembus semua makhluknya Faham ya, ya pada sifatnya ada sifatnya Allah, sifatnya ada Misalnya kalau Allah ini kan rasuknya, rasuknya banget Butuh dua orang puluh juta itu kengelan, saya kejutaan kengelan, akhirnya kengelan Pada, kok Pak SBY, Presiden, Pak Jika mungkin kengelan Mungkin dua kerson jadi anaknya Wakil Presiden, pada, itu kengelan Dua yang melihat, tapi tidak lakar apa sesuatu yang mungkin tidak gampang Akhirnya kan nantijaya, kalau kengelan, jadi gubernur, kengelan Koleh dua orang puluh juta, kok seorang marah di bangku, kengelan Koleh dua orang juta, kok seorang, tapi intinya nantijaya kan sama Ada sesuatu yang tidak kesam, keliru yang berpikir sih, senangannya ngomongin Enak jadi yang suka apa-apa kesam, sampai anjir, apa yang suka apa-apa Lihatnya kalau gubernur Jakarta tidak suka ke HB, tapi tadi gubernur lagi sama Apa yang berpikir, kok goblok itu apa-apa? Apa-apa, pikir kok goblok bareng itu apa-apa? Omongan itu apa-apa, enak jadi yang suka apa-apa? Keturutan, misalnya orang suka, kepengen ngawin artis yang di Jakarta Kan itu sudah mesti kesam, anak pemerintah di Presiden sudah mesti Justru Allah, segera indiknya pikir, lakak kepengen Lakak kepengen, lakak kepengen, lakak kepengen, lakak kepengen, lakak kepengen Presiden, misalnya Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup, itu banyak yang tidak kesampean Atau untuk kesampean itu butuh perju, maka butuh duit orang juta perjuang Mungkin Pak Jokowi minta di Presiden lagi ya perjuangan Sama-sama-sama berjuang Dan sama-sama sulit, kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka Itu untuk duit orang juta senengi rakarungan Kalau tidak serang artinya, itu duit miliatan Sama-sama-sama, pada-pada diuji dari pengirahan Yang pengirahan sifat Al-Mublidat yang memberi uji Nah itu ilmu-ilmu ini mengenalkan kita Orang itu kenal sifat Allah Orang itu kenal sifat Allah Sama-sama ramin di dunia itu Maksudnya itu mazohiru kudrodillah Maksudnya itu objek penampakan sisi-sisi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena saya sering di luar orang ini di dalam Masa-sama pilih, kamping, menutup kelelur Pacaan dari rakar waruan, sholat dari orang Kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa Maksudnya saya juga menutup kelelur Maksudnya ada orang dari sampah masyarakat Apa yang berbicara? Ya pengirahan itu pintar Yang roh ribet, yang diri komentari gue Yang berbicara, saya tidak apa-apa Ini sampah masyarakat Aku mau berbicara-bicara, tidak apa-apa yang pintar Maksudnya dikritik, tidak apa-apa itu gue Maksudnya aku mengajikan Mereka tidak apa-apa itu gue Aku mengajikan orang yang apa-apa itu Aku mengajikan orang yang apa-apa itu Maksudnya goblok Maksudnya 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 Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya Bahkan orang paling masalah pun Ya tetap itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Maksudnya Maksudnya Penampakan dari semua yang dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tentu Karena rahmatku mesti itu Maksudnya Orientasi orang islam Ini Maksudnya Rahmatku Amat al-mu'min Amat al-khafir Sebut Warahmati Wasiat Rahmatku Ini Tapi Maksudnya Maksudnya Tentu Al-Masih Sempurna Rahmat Maksudnya 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 Makasih Rahmatku Jember dengan orang Yang lain Menggaraan Maksudnya 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 Khamis'at Maksudnya 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 Sempurna saya melalui sing darah ini marifat itu itu idrakku sifatillah faham ya? idrakku sifatillah yang orang bisa mengidrakkan sifatnya Allah ini aku bagaimana? bersaksi nak kabeh barang ini itu itu mazahiru gudrodillah ini aku mazahiru gudrodillah jadi aku mau yang orang bisa mengenai itu samroi itu siji isen dari pengera yang melalui walhub bufillah yang seneng yang dalam perkara yang terkait Allah jadi roh batu itu si seneng yang dalam perkara yang dikaitkan yang dikaitkan Allah amin ashabi saking ganjaran wakusul diri tahu dan khasil diri tahu Allah nomor telu wal unsul yang nyaman itu aku tidak mengenai Aris Aris itu bahwa aku berdokumentasi dengan itu itu aku tidak mengenai Aris Aris itu nyaman, kenapa? kalau aku tidak bisa mengenai Aris itu tidak mengenai Aris cuma aku mengenai Arab yang mengenai unsul itu nyaman jadi dikaitkan Arab tiba-tiba dikaitkan jadi aku tidak mengenai saya tidak mengenai semua orang yang dikaitkan apa itu? apa itu? wal unsulan Aris itu nyaman jika tidak mengenai ciri utama rumah Arifat itu nyaman apa itu? misalnya itu nyaman apa itu? kadang aku tidak khawatir kalau ini kuburan itu apa itu dipendam, ditinggal keluarga tersebut mungkin awar cacing, macam-macam kadang aku tidak mengenai kita tidak mengenai waduh terus ini tidak mengenai kita masih zaman mani kita pasti ini masih bisa mikir tidak kok ada yang memikirkan yang memikirkan yang memikirkan itu yang memikirkan yang memikirkan yang memikirkan yang memikirkan kadang ibu mucik renang tidak tidak itu tidak berlaku ibu-ibu hamil malah disarankan tidak artinya apa? janin yang sudah punya nyawa misalnya umur 7 bulan 8 bulan Allah bisa mengelola warnanya janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup artinya paling tidak aku yang menikmati itu zaman aku kenapa saya hidup kenapa saya harus mikir cara yang mengelola zaman yang kuburan sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? hidup meskipun kita tidak tahu caranya caranya menghidup bagaimana tidak tahu kita tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita yang manis zaman kita masih sperma zaman kita diragim kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu dikuburan kok aneh? zaman saya tidak bisa mikir kok malah meragukan kudratuwa mesti saya bisa mengelola kudratuwa kok malah mengelola kudratuwa makanya PKI mesti saya tidak mengelola itu hanya kudratuwa ada yang bisa mengelola jadi manusia bisa berdidasan bisa tidak ada BPKB padahal bisa kudratuwa itu tidak mengelola kudratuwa lu hanya bisa mikir kok malah menyaksikan kudratuwa jari-jari apa mati mesti jari-jari apa jari-jari apa jari-jari itu ada bukti itu bukti kudratuwa dan kudratuwa yang sama ini nanti yang bisa mengelola mati mulanya jari-jari jari-jari orang yang mikir nyaksikan yang satu ini karena nyaksikan anak kudratuwa nyaksikan yang bukan nyaksikan kok malah mengelola mikir mungkin masih melihat kami melihat mengera mereka itu hanya mengelola memikir terkenal wah rimpat tetap tidak mengerti ounding mengerti gunakan saja. Tangan kita sudah tidak mengerti-erti karena gunakan saja. Semua orang yang menyaksikan ini, orang-orang yang mengerti, orang-orang mengerti itu, orang-orang mengerti hidup itu butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen, tidak bisa hidup. Orang sudah mati, tidak ada oksigen. Berarti tidak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah, apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup, di alam raya ini ada oksigen terus. Harusnya tidak ada orang mati. Karena penyebab hidup masih ada, yaitu oksigen. Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati. Selama masih ada. Pernyataan yang mati ya banyak. Tapi nak kita orang Islam, nyifati penghidup adalah yang memberi kehidupan. Dan itu pasti nyata. Saya orang-orang yang mengerti. Haji Taksir, jalan-jalan, walaupun sudah mau terbuka, ya orang yang menjadikan. Padahal saya ingin orang yang ingin. Zaman itu orang-orang yang ingin. Ya orang-orang yang ingin. Berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-Muhi. Allah juga nanti al-Mumid, ketika kita ingin mati, mati. Ya sudah. Seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidup kan. Kok malah. Kau mikir caranya. Ya caranya hubungannya sampai al-Muhi, sampai al-Mumid. Kau mikir caranya. Caranya hubungan dengan orang yang ingin. Kau mikir caranya. Kau mikir caranya. Kau mikir caranya. Ayat paling dua itu. Fattaku. Kau mikir caranya. Kau mikir caranya. Kalau aku mau taksir. Di sekarang ilmu yang menghakitkan. Bani Israel. Kau mikir Islam. Kau mikir keren. Bani Israel. Kau mikir caranya. Bani Israel. Nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Bani Israel. Kau mikir nikmat. Sementara kita mati. Kau mikir. Ya Allah. Kita ini kau mikir Allah. Karena kalau kita mikir nikmat. Nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi kalau Allah ini. Dan yang paling kita butuhkan. Ilahi ridha kamat budi. Ya cendengan yang kita cari. Artinya kalau kita hilang Allah. Ya Allahnya bukan apa. Bukan nikmat. Jadi orang ahli muka syafai. Bahkan ayat kus kurwa itu. Fattaku ya sama. Bukan kita takut kehilangan nikmat. Memang takutnya kita sama. Bukan nikmat. Bukan nikmat. Bukan nikmat. Bukan nikmat. Bukan nikmat. Kita tidak pernah tahu. Maksudnya Allah. Ya Allah dengan segala sifatnya. Allah dengan segala sifatnya. Ya misalnya kita lagi susah. Kita mau pengirannya. Tapi kita lagi. Ini matahari. Nak pengiran marini. Susah. Ada orang senang anak. Sangat senangnya gitu. Karena sepeda montor ninja. Semua nengkabih kita sakur. Rangjang dijajal. Kecelakaan mati. Apakah? Ada orang ketinggalan pesawat. Kecelakaan mati. Alhamdulillah tentang kapasih. Jadi apa? Apa gampangnya pengiran gawi. Kita tidak pernah tahu. Kita semua menyaksa. Saya juga dapatkan dikali. Tidak ada pengiran inginkan. Wa anahu waathaka wa'afqa waanahu wa ahmata wahya. Ujung-ujungnya pada akhirnya iman tertinggi adalah. Wa anna illah robhdikal mundhaha. Pada akhirnya kita hanya berpegang Beberapa sifat Tentang nabi-nabi yang dikasih pengirannya Maka bisa disifat Nabi-nabi Alam yang tersebut Yang mengenai Keimanan Tentang nabi-nabi Tentang nabi-nabi Dia akan bangkit atas nama Allah Misalnya diurip lorok terus Apa-apa rakyat Ya apa-apa rakyat Dari mereka baru Mereka termasuk maksiat Rakyat Melakukan bersama Yang diagamu Rakyat Misalnya ingatkan Semoga kita tidak mengalami Misalnya orang rakyat Melaku Lumpuh Sebetulnya saat Lumpuh itu Ya benar Jumatan Jumat Tapi kan Rakyat Tekan Niklam Tempat-tempat maksiat Dia akan bangkit atas nama Allah Karena ketika dia lumpuh Sebetulnya bukan sekedar Dabisa Jumatan Dan Nekani pengajian Tapi kan Dia bangkit lagi atas nama Allah Akhirnya dia punya sarfes Tetap bangkit Tetap sarfes Mereka Asokun Bila Maksimrumat Maksimrumat ketika memberi itu Bukan atas nama Sikididulur Ngelowong Lumpuh Nge-repot Ngelowong Aku di sarana Amal Aku itu Sarana Amal Jadi Dulur Ngelowong Biayai Rumah Sing Rumah Nganggep Itu sarana Amal Sing Lumpuh Nganggep Sarana Sabar Semuanya bangkit Atas nama Allah Subhanallah Kulauan Nggak ada cerita Untik Ada Tetangga saya Itu orang awam Tapi nangis Pas kulau Nyambut Pidatu Kulauan Sering Kadang Ngelepas Janazah Saya itu Jarang Pidatu Hampir Gak pernah Tapi kalau ngelepas Janazah Sering Asal saya Di rumah Sering Itu ibunya Sakit 10 tahun Sudah habis Banyak Mati Juga Kulauan Nyambut Ngomong Sekali-kali Kulauan Jenengan Ngangge Bahasa Pengeran Bahasa Agung Jenengan Ngerumat Ibu Ngerumat Ibu Ibadah Ngerumat Ibu Ibadah Alhamdulillah Harta kita Barukah Ngerumat Ibu Tapi Selalu Kita Ini Pakai Bahasa Orang Kapitalis Dunya Kuntak Gugur Mati Ibu Waktu Kuntak Gugur Mati Ini Bahasa Kapitalis Sehingga Kesannya Kita Ini Rugi Harta Kita Gugur Mati Ibu Harta Kita Gugur Mati Ibu Ini Bahasa Kapitalis Dan Semua Agama Itu Menjadi Salah Karena Salah Bahasa Dulu Saya Talis Zainal Abid Itu Ada Ada Jalung Disambut Marhaban Biman Hamal Azadi Ila Yomil Kiamah Dua Bintere Kue Singgawa Sanguk Tak Gawa Mati Aku Gawa Duit Kurang Sipen Kalau Gilem Gawa Dua Kalau Masa Soleh Kodaku Duit Tapi Sarat Soleh Kau Tak Selambut Tak Ambul Baduk Itu Singgawa Sanguk Asal Jamin Tapi Tapi Kan Kau Soleh Aku Soleh Soleh Cara Pandang Orang Itu Hidup Itu Cara Pandang Itu Saitali Zainal Abidin Sanging Soleh Mesyur Beliau Ketika Wafat Itu Ketika Dimandikan Zainal Zainal Itu Dipundak Itu Ada Bekas Bekas Dia Sering Nikul Ya Mikul Padahal Dia Tidak Amal Tidak Amal Ternyata Apa Fukoro Ahli Madinah Ketika Beliau Kepuntut Itu Kelangan Sesuatu Biasanya Beras Beras Tiap Bulan Itu Sangking Kepingin Beliau Ngamal Sampai Tidak Ada Selain Biasa Ibadah Ibadah Seri Tidak 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 Marhaban Biman Hamal Zat Di Ilay Wil Khamil Al Akhir Ah Mas Itu Cara Pandang tapi saya enggak pernah melihat itu dirubah cara pandang kita misalnya kayak ngaji seperti ini waduh ya melaku-melaku berarti kamu ngaji itu problem pasti ini waktu aku nganggur umur puluhan tahun aku sedikit ada momen ngaji itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang makanya disebut ini ya ilah sama itu tapi nanti kalau ambil bojo kan orang salah mbak Rani Garwa sigari jiwa kok dua temen pangkatnya akhirnya bojo kok dike sigari ada yang terlalu nyepeleh ada bojo orang wingeng orang wingeng maksudnya kemarin aneh-aneh kalau bahasa Arab dari ini bojo itu zaujah pasangan berhubung kelanang pasangannya gitu jadi sederhana kalau bahasa Arab itu bojo itu zaujah zaujah itu mana ini pasang negeri pelanang ya pasangannya orang cowok gak? Garwa dari sigari gak? mati nih aku maka mau tanpa kamu gak bisa hidup menyerah harus kulit basi penyerah gen không counter terlalu BACK Alhamdulillah gak entertainment makanya makanya gak ada momennya gak bisa hidup tanpa kamu mati tanah celagMAN tuan årו rausaha bunk selフah untuk musik muruk muruk nah lumuk jauh jam itu buju kulau itu kok kecelokan buju kulau rata bangga, mereka alasan itu jadi dia berbangga sampai kulau dia ini nonton kulau dengan umum kiai maksudnya umum kiai kan berhenti buju aku lagi ketika dia berhenti aku sayang-sayang, saya sayang banget buju tapi aku memberitahu bahwa itu tapi dia rata wajib menghormat kulau karena harusnya hormat aku aku sepada-pada di dunia itu biasa orang tidak ada TV seperti kalian tidak ada apa-apa kalian, mereka seleranya jadi itu di dunia itu istri saya tidak ada kultur di jahat timur saya tidak ada kultur di jahat seperti itu itu, tapi baik-baik saja saya berpikir, saya bersama pengeran kalau ada juga gaman, salah bahasa itu juga gaman misalnya mati saya sudah ada di jahat timur saya mati itu kampungan saya itu solem mesti berjalan sampai panjang ya solem mesti berjalan sampai panjang tidak? potensimu kan sudah maksiat tapi saya itu maksiat mesti kematian itu kamu anggap hal yang menyenangkan PEP itu penghenti maksiat paling efektif itu kematian penghenti maksiat terbaik itu kematian maksiatnya 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 saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat tapi tentu umatnya yang terbaik maksiatnya terbaik itu ulama orang itu ulama orang itu ulama orang yang ngaku nabi itu kalau ngentikan begini dan karena beliau itu orang yang usul selalu usul sama Allah orang yang ngentikan itu gak pernah gak menyebut Allah itu bedanya nabi sama anda kalau kita orasi ilmiah itu terderabut dari Allah kalau nabi itu enggak ilmiahnya kayak apa itu mesti menyebut Allah karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau sudah jadi domirnya beliau hadinya beliau misalnya beliau begini saya itu hafal doa itu dan sering saya baca Allahumma ij'alil Allahumma ij'alil Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mawta rohatan lih min kulli ya Allah jadikan kalau saya masih hidup anggap saja ini bekal saya bisa baik jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik kalau terpaksa saya mati anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan coba aku sekarang ngomong-ngomong potensi kebanyakan ke depan kan bisa tidak 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 nah mati mati itu adalah pengakhir dari semua itu nah mati kan selesai orang pamit ada korupsi jadi aku bilang kalau saya matikan alamat masyarakat He mati anggap padahal seperti ini hanya pati terserai anggap anggap mengapa mati itu ada sifat mati ketika berstatus rohatan mingkulisarin akhir dari keburukan api gak mati ayo ada yang mantap-mantap jawab ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan artinya gini andakan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah maka mati adalah pengakhir dari semua keburukan misalkan mendingan Gustafi utangku jika ada yang disahur oke dalam hal itu buruk tapi rakyat-rakyat potensinya nambah utang dari semua orang BPKB itu dihutang BPKB ini orang digadiknya tapi nyawur kalau saya BPKB yang saya duur mereka nggak mungkin BPKB nilai kan janeh nilai kan janeh nilai kan janeh di mobil potensinya nambah utang kita rai-rai sembakat utang kok naman mikir aku nak mati dihutang terus pihak tetap sifat dasar mati itu rohah mingkulisari akhir dari semua keburukan itu rosulullah kalau nabiku kondang nabiku itu hendam kalau ngerti kan tuh ringan terus ngerti kan uri pula-pula jenis enak nge-redaksin aja enak jauh mingkulis itu uri pun juga enak terus gue munggu ada diung sholai mingkulis itu enak terus lalu sebut dikandikan nabi wang mu'min umatku itu bena khasanatin kodoha wa bena khasanatin intadroha wangku tidak wang ngapik tenang itu pengirahan mati ini kapan itu tetap apik wang mu'min itu bena khasanatin kodoha misalnya pulau-kau kan sholat dulur atau sholat subuh kewapun di dunia sholat subuh dan terus kok mau ngelakuin di dunia apa ngerti sih tuhur nah berduhur ngerti apa tuhur musti kok mau ngelakuin di dunia ngalur gitu liup juga ngerti asar jadi pas mati itu posisinya kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu mulanya termasuk fadilai Allah fasanai Allah oh gawe sholatnya ada waktu nebet keren bersubuh berduhur berduhur lho raku aku kapitalis uswi ngerti ini orang mati pajak orang mati orang tahu kebenang aku aku kapitalis gak yamu islam aku tekemu kapitalis kekarmu mati yang ngerti ini ayo jawab aku tekiah rugi aku tekiah rugi aku ngerti orang ngerti ditobat orang ngerti kalau mau menyenang aku udah demi sholat subuh aku udah ngerti ini duhur duhur kebarni ngerti ini aku ngerti terus aku mau ngerti wali ngerti ini tekem aku gawe gawe aku ngerti kebong ngerti mas ngerti 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 itu orang yang ngerti ngerti bela khanatin god wabena khanatin intadur orang yang ngerti ngerti orang yang nama orang yang ngerti ngerti ini ngerti ini kencangan ini itu jika yang dipatih berita statusnya muntadhiru sholat sejala yang mati jam sholat statusnya diberitakan penunggu sholat penunggu sholat keren tapi yang mati keadaan ini penunggu, mati penunggu di mobil orang kesampeyan penunggu di rumah tingkat orang kesampeyan telah meninggal statusnya ini akhirat padahal orang digireng saya identitas hati ini jadi orang digireng saya status identitas ini hati hijrah itu tempat orientasi tempat kita berbicara telah mati pulang pengagum rumah tingkat dan mobil mewah belum kesampeyan telah mati penunggu sholat duhur telah meninggal saat dia berdiri dari sholat mempunyai malekat rahmatus merubuki abel tidak pertama mau malekat azab semangat itu dari kabul akbar tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfuk artinya marfuk dinisbatkan ilah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari buangku ya Allah ngomong-ngomong berkaji nabi kagum terus tenang mana Sinau hadis beruang-ruang Sinau hadis raih sayutkan obo yang ini-ini setahulang ya setahulang sementara lalu lagi beraku dihormat aku gang penting hormat BKD nabi orang penting hormat aku orang penting hormat aku orang-orang itu sementara tahu tangan nganti kue ngaku alim terus wanaku ngomong-ngomong sakit mandiri ya malah seneng rakyat ngeloh aku ngerempang ini ya aduh ya raka ruman ini bukan jenabi jadi mulai kuluan ngomong-ngomong bila ngomong-ngomong aku pengen mampan ngomong-ngomong saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini jadi pokoknya cuman di niat mampan suruh pengguna manfaat itu jenis ngomong-ngomong karena dia Putri Kiaya ngerti dan sampai sekarang saya enggak pernah punya cita-cita mampan aku khawatir pas mati wanggut statusnya mau pengimpi kemapanan telah meninggal itu status rumah sama timur ada di status Allah itu berusaha di infaman karena di hijratu ilah wawah rasulih baik hijratu ilah wawahi orang yang orientasinya menuju Allah dan rasul ya nanti kembali ke misalnya saya hidup kemudian aku berhormat santri berhormat grup tersir jalan lain aku misalnya berhormat sampai pulang di Yogyakarta aku pulang di Yogyakarta aku pulang di naruhan aku pulang di naruhan sampai mau pulang di sarang aku pulang di kajian untuk statusnya dari pulang ke pulang kebaikan yang kita tunggu itu status kita tapi aku ingin makan pulang yang rantuk popo rasuk-sukai terus ngayai mutung latihan mergawisik berhormat dan mergawisik rasuk-sukai suirang pulang-mulang ngerti-ngerti mati enggak statusnya peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal sebagian statusnya update statusnya kewani mati dalam keadaan ayo jawab narawani tobat saja ini mau pengijik urah ini menekati pengirahan wapian pelatihan tobat itu kayak kesempatan tapi tobat gagal tobat umpeng kanji Nabi 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 Fatih pengirahan dihormati inna wa ta'ala yapsutu yadahubillah liatubah musihul nahar wa yapsutu yadahubillah liatubah musihul Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu yang mau rinok salah gelap tobat aku gak usah langsung ngapik kaya papan atas gak usah latihan sih ya jadi aku mulanya kanji Nabi aku bangga ya syukur sangat gak ada nikmat aku itu jawab ya Al-Kalim aku itu Nabi yang ditegir nak ngomong jawab ya Al-Kalim satu nanti kan yang konkret tentu karena irdiliya Rasulullah yang bisa menyelamatkan dan doa nanti akhirnya mau nyifat itu yang nyenang terus yang takwif nanti Nabi 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 kan nyejos nanti yang takwif nanti tapi orang mu'min itu diantara dua ketakutan yang aku ngelakoni apa yang misliwad ini raroh ditompok Taurah ngelakoni apa yang ngelakoni ini raroh kesampaian Taurah jadi rasanya senang sahabat itu di garam sampai Nabi mulanya dari Nabi yang ngelakoni nanti nanti raroh bau waroh bau dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban roja waroh bau ada rasa napa takut takut kita ini kan enggak tahu amal kamu yang kelewat-kelewat kaya yakin di Tumpo Taurah tahu gak kamu enggak yakin kan orang mu'min juga ada dalam dua ketakutan ketakutan pertama adalah masa lalunya dia apakah diampuni Allah Banda diterima apa Allah Banda ya enggak tahu dan masa depan dia apa dia nanti ditegir lebih baik apa lebih bu akhirnya kita takut misalnya kalau Allah sekarang ini kan habis belum pulang tersirah lain begitu sederajat kalau itu hati-hati di sana ini bangga harus ngaji ini bangga setidak itu pilih-pilih pengeran mengutus wakfit janah akalil mu'minin sebagian limani tada akar ini ini kurus ini kurus fatwatan mulai kurus ini buat misbas dan lain-lain jadi nak mulang santri itu kadang-kadang harus kulang ini lungguhu sejajar orang itu harus sejajar dengan orang mu'min siapa saja tapi kadang-kadang kita ngaji di atas tapi kadang-kadang di bawah setarai wilih-wilih perintah khufduljanah ya perintahnya pengirahan perintah kadang-kadang guru yang di guru ya perintahnya pengirahan tapi kudubuklah kau ini terus-menerus supaya sisi khufduljanah itu terjaga tidak? khufduljanah itu apa? terjaga orang mu'min ini orang keren kan si nabi yang kekasihnya pengirahan dikong khufduljanah wakfit janah akal mu'min ini kudubuk tidak ada sisi sisi kenubuhan demi orang-orang itu mau mu'min tapi saat itu orang yang orang itu orang-orang yang kekasihnya pengirahan kan? kan dikongkong kudubuk itu termasuk nangis dengan rpkb itu orang-orang yang berkongkong dikongkong karena kita sudah ditetir jadi ulama kadang orang salaman sama saya nyugup kadang nyangani kadang hormat berlebihan kita ini sekadung mulia kafaronya apa? kita harus memaksa tawaduk kalau tidak bisa tawaduk secara alami dipaksa dimulai dari duduk setara dimulai dari kita yang soan kalau kudubuk itu soan jeneng soan aku malah ngel-ngel tapi kan gue hiling-hilingan bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa? tapi kita sekarang kehilangan ilmu mari mereka berkongkong dikongkong 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 nabi ini kadang-kadang melaku-melaku dikongkong 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 itu santing tawaduk yang nabi menghentikan rohimawahu fulanan lakut dakkarani ayat kita wakita kuntu dikongkong cik bejahani padahal nabi tentu gak pernah lupa yang bapak ayat itu nabi karena nabi kalau muji abu musa al-ashari ketika abu musa al-ashari ngaji suaranya lakut utiyam mishmarun dan miri al-ashari ngaji Musa al-ashari koyo serulingnya nabi dha karena itu hanya haram musik teman-teman mergong musik itu yang haram kita lah hukum dasar alat malahi itu haram kita sepakat tapi rasa ini haram kecangkemban tapi ada orang soleh ya oke jumlah soleh 10 10 ada orang soleh jumlah oke soleh itu mau nangguh Orjan, Yosolawatan, Madi, Nabi, orang nangis aku bisa ngareng alat musik yang tinggalkan itu tapi itu rasanya menikmati yang telah menanggung orang-orang itu apa? tapi alat malahi disebut alat malahi alat yang lalik ada yang pengheram tapi itu ada fakta orang soleh-soleh tertentu saking soleh itu ngareng alat malahi orang rumahnya itu nangis mereka disini ngelam gak sih? ya itu kayak rasanya menikmati orang sedaranya malahi alha anillah ini orang alha orang tidak ada yang pengheram tapi kayak rasanya menikmati raya-raaya ini dikhalal lu terus ada perapatan nyanyi, jangan dikhalal, dikhalal dikhalal, 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 dikhalal paham? terus berpikir, mereka berpikir yang merasa biasa, ayo mereka ada yang mau ini orang itu ada yang ada alasan seruling itu alat malahi om kamu mau alat malah itu haram gak ada nabi yang ditakdir itu seruling, nyatanya nabi daud ditakdir tapi orang nabi, seruling ini nabi tidak sampai nyewiti cawe juga liwat tapi nabi tak dikhalal, kenapa aku jadi apa sih? ceruling paham? maka aku lho anggar tako itu caranya dengan aku si tegas alat malah itu halau tak haram orang alih itu tidak bisa tegas si tegas, yang bodoh-bodoh kayak aku, wakil ini mau mansalamu senang, aku ngajak, apa-apa? tegas, tegas, bahamu karena itu tegas, barang-barang itu saya bisa ikhisi, seringnya tel musik saya bisa ikhisi, selawatan saya bisa ikhisi, saya nganggur alat musik, apa yang saya suara otak ayo jawabnya musik musik mau nangis saja kalau orang musik saya mau nangis saja saya mau nangis saja saya harus nangis saja ayo jajal, saya mau nangis saja saya tidak bisa rasul kamu nyanyi ya Habibah Kolbi atau Habibah Kolbi ayo, tidak bisa nangis seperti itu tidak seperti itu ayo jajal saya nangis semua, tidak usah kabin iya harus nangis saya harus nangis saya mau nangis saya mau nangis hihihi atas itu yang nangis itu ayo ngeliat musik, nyanyi habibalkol biato bibbal kok lu harus dengan umi kulsum, itu lama masyarakat haram, tapi yang ngeliat musik, tapi yang ngeliat antafil hukubi sekarang, nabi udah nangis kambedan kok, ya kromadana ya krom, kok ya krom, ya krom, ya krom tapi nangis, nangis, nangis nangis, nangis nangis, nangis nangis, 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 nangis hukum unuan, itu pengirahan kersani, om menarik, nangis, nangis dan gw sering ngeliat konser musik musik religi, nangis, nangis nangis, nangis nangis apa mau halal, itu kadang disalahgunakan mau nikah, namun di tangan orang tertentu, itu aja di apa saya ulang lagi, di tangan orang apa lagi di Indonesia banyak, yang mursi apa, nggak gue orjin, tapi orang solah apa, jadi gak tiru, niru orjin ya orang niru solah problemnya kita kan orang niru, orang niru selain kalau niru dengan pd ini, niru pd ini nggak niru ngalimik, kan niru rusak kacau orang bisa, karena kalau kudarannya haram total, nyatanya kira ayah di Musa al-asyari, disifatnya kaya serulingnya Nabi Dawud kalau serulingku haram, nggak dikontoh barang apa maksudnya, maksudnya mau ngaji, itu ekstremis, nggak tahu ngaji, tapi tidak usah mau dikalah, di tangan orang-orang jelas musik kalah, kena tangga-kena perapatan maghrib-maghrib, greg-greg nomor siji kunci ini, menurutku soleh, solehku gampang berikutnya itu aku ngerti roh colawatan, sehingga apa saja lah misalnya lagu-lagu mulai mahir jen, sampai lagu-lagu komarun, sampai lagu apa saja aku kan telah lah ya itu tadi istri saya kan perempuan ya, sering upload lagu-lagu seperti itu aku ngerti roh colawatan, dan ini aku selesai taklut hukumnya saya jawab semuanya ada taklut hukumnya aku ngerti roh, aku ngerti roh, aku ngerti roh aku ngerti roh, aku ngerti roh karena apa ya di beberapa adat kiai itu ya aneh rian kiai ke diri itu terkenal rian kiai ngali jadi iya orang yang minta yang minta lucunya berita temui halam tapi ada yang menikmati tapi ada yang menikmati tapi ternyata menikmati halam aku ngerti roh, aku kan kalau orangnya di Indonesia aku bingung, momen dari Indonesia aku paling anak dari Indonesia aku sering ketemu ulama-ulama internasional karena ini di Indonesia saya bingung bingung-bingung, darani rah si'ah berjanji ke si'ah berkata menyebut sohabat, menyebut misuzainil abidina alih wabni'il fakir wa khairi alih wabni'il wa limamil sadikil khafiri wa alihil murtadol bukan keluarga nabi, bukan si'ah darani si'ah macanil sohabat keduman berarti ini mau kodimai sohabat keduman, ini si'ire keduman, orang keduman kita nanti peneliti maksudnya kaya Fahadim, maksudnya mazhab wabun ya ini mazhab Indonesia menyebutnya Islam Nusantara nanti peneliti dari Iran itu meneliti tradisi berjanji udara ini si'ah asli itu di dunia kodimu si'ile gila mu'misluzainil abidina alih wabni'il fakir wa khairi alih wabni'il karena sebut ahlil bedok apa? tapi bareng di nabi maunisi, ah jibuleh yang mau kodimu kodimai berjanji wa'amu sohabatawal atba'awamaw walah dan solawat ini sumrambah nih semua sohabat gak sido ini terus ini apa? gak saran kalau nanti tamu di Mesir, di Bangladesh kalau nanti jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kayak sepuh, mesti mbakmu masuk kalau kayak muda, maksudnya semuanya bagus kalau yuk, aku termasuk nggak ada orang-orang, tapi tapi aku termasuk narasumber nanti aku lihatlah aku takut takuan yang aneh-aneh ya aku tak jawab ya pdw itu gak ada di khazanah kamu maksudnya Islam Indonesia itu serangan khazanah Islam Mesir unik kenapa? unik rata-rata firqoh kan Islam apa Islam bahwa di Indonesia jadi Islam tapi itu harus ditambahkan ke dalam firqoh kan firqoh lagi berapituloro ya fituloro, fituteloro, yang selamat sitok ya tambahin tapi burung dengan yakin ulama Indonesia yang jas orang jaswius di Afganistan sekarang itu sangking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulama-nya suruh ngeliti NU dan sekarang di Afganistan itu berdiri organisasi NU kan lagi 3W secara nasional ini anaknya lagi pusat ya BPP ya BPP anaknya BPP indonesia aku rujukan itu terus ya apa ini selesai penting aku selesai kenapa? aku yang mengharapkan alat musik orang sunan bulanang dari ini bulanang itu maknanya gong aku yang mengharapkan aku yang mengharapkan dari sunan bulanang aku yang mengharapkan 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 mohon pola terus wawau tapi sing jarani al-unsubillahi asafu maknanya nyaman billahi klara watala fakul mustanisin mongkoti sabun-sabun mongsi nyaman biawa ta'ala itu mesti sholikun mongsi sholah wongkau isaurib nyaman biya Allah nyaman baik ketentangan Allah mesti sholah wawau di isti'na supa al-unsubillahi kuatharu musyahadati jamali khadratillah ikuatharu musyahadati jamali khadratillah iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyakseni jamali keindahannya khadratnya Allah ta'ala wongkanti nyaman biya Allah murga saking yakin kabes yang terkait Allah itu jamali kabes yang terkait Allah nama kue bareng wis tuwek seneng kembali duwe alhamdulillah kok seneng di duwek tapi kejuang imani duwek di cilik rati duwek mainnya keran kok wis wis seneng anak dibuja lagi seneng lagi cilik rati ruwong wedok dulanan banyu wis seneng pengeran wis pinter kita nah tapi biasanya juga seneng lekeran ya aneh suaya seneng rodo kok seneng seneng rodo kok 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 seneng rodo sepatu kabesku nyakseni jamali Allah artinya kita nyakseni ya Allah pinternya jenengan zaman kue cili yoro rasanya seneng dulanan nekeran banyu zaman tua yoro rasanya seneng mugi-mugi kue cili yoro rasanya seneng zaman pun mah mati mereka kabeh aksaru nama atharu musyahadati jamal lihat roti laita alafil kopi dalam hati alhamdulillahimilalmi ta'alaikum wa mablawarяла ta'wa sinatra'as highly ... ... ... ... ... ... Oke terima kasih Sudah menonton Pengajian Hal ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share Ke teman-teman atau Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh